Kemudian adalah syaliri menjadi toriqoh alawiyah dinisbatkan pada para alawiyin duriyah nabi. Jika ini berhasil, Habib Lutfi akan mengeliminir semua toriqoh yang salah faktuil tidak bisa disatukan, kodiriyah dengan kodiriyah, wanak syabandiyah dengan sadiriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejondonyo Akhirot, Sa'bejo Bejani Wongkang Lali, Isih Rui Bejo Wongkang Eling, Lan Waswodo, tetap NKRI Harga Mati. Ini ada salah satu video dari Habib Lutfi bin Yahya, tetapi berbahasa Arab. Nah, ini kami terjemahkan, silakan dianalisa oleh saudara-saudaraku semua. Kurang lebihnya begini, dari percakapan Habib Lutfi di dalam satu majlis tersebut. Jika ada orang berkata bahwa Torikoh Alawiah tidak ada bayat, maka pembohong orang yang bilang begitu. Sesungguhnya, Torikoh Alawiah memiliki sanat emas. Padanya silsilah dengan talqin zikir, dan Torikoh tersebut bernama Torikoh Alawiah, yaitu Torikoh khusus yang mana wajib bagi golongan Alawiin memiliki atau berbayat Torikoh tersebut. Berarti Bani Wa'alawi atau Alawiin, tapi itu wajib ini. Jangan mengikuti Torikoh yang lain. Kurang lebihnya kita bisa menarik kesimpulan seperti itu. Bagaimana mungkin tidak wajib memilikinya bagi sadat Alawiin, sedangkan penggagas Torikoh ini adalah kakek-kakek. Jika bukan kalian yang berpegang pada Torikoh ini, kalian mau kemana, mau pergi kemana kalian? Mau pergi kemana kalian? Padahal Torikoh Alawiah ini bersilisilah, bersanat emas. Bagaimana? Karena kalian sadat Alawiin, banyak yang mulai cenderung ke Torikoh lain. Kami tidak berkata, siah tapi Torikoh lain. Mengapa? Karena kita tidak mengenal Torikoh kakek-kakek kita, serta tidak mengingkari, mengingat manakib mereka, sehingga kita tidak mendapat rahasia dan cahaya mereka. Kecuali hanya golongan fanatik buta yang tidak memiliki ilmu dan amal, kecuali fanatik buta. Jadi, dari sini, Habib Lutfi, bagi orang-orang yang tak asuk fanatik buta terhadap Torikoh Alawiah, yang mendapatkan cahaya, mendapatkan sir rahasia, kan gitu. Semua itu tidak memberikan manfaat dan tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah musibah bagi kita. Oleh karena itu, aku berharap pada kalian semua untuk menyebarkan Torikoh ini intisyar-intisyar sampai diulang tiga kali. Sebarkan, sebarkan intisyar-intisyar agar berkembang Torikoh ini. Sehingga orang awam tahu bahwa Sadatul Alawiyin adalah orang yang pertama kali masuk ke Tanah Jawa yang menyebarkan Islam di negeri ini. Banyak contohnya seperti Wali Songo Torikoh yang mereka anut adalah Torikoh Alawiyin. Kata Alawiyin adalah jamak dari kata Ali bukan Alawiyin. Hahaha. Seharusnya kalau Alawiyin itu jamak dari Ali bukan Anu Alawiyin. Seharusnya bukan Torikoh Anu apa bukan Alawiyin tapi Alawiyin kan gitu. Nah ini kan Alawiyin berarti jamak dari Alawiyin. Tapi disini di arahkan ke Torikoh Sayyidina Ali karomawawajah kan begitu. Hingga Torikoh Kodiriyah Syatiriyah berjalur kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Oleh karena itu sebab kita tidak banyak mengkaji kitab para wali dan kitab sejarah seperti kitab Jawa Hirud Tatris kitab Tuhfatun Nafis banyak kitab Ruhuddin Almas ini adalah Torikoh Torikoh Alawiyin. Oleh karena itu saya menyampaikan ini tidak bermaksud mengajari kalian semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya akan tetapi saya sekedar mengingatkan tentang Torikoh ini sehingga kita paham bahwa Torikoh ini adalah Torikoh bapak-bapak kita. Tuh cuplikan video dari apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi kepada orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut. Nah dari pernyataan beliau yang berbahasa Arab cuma coba kami terjemahkan transit ke bahasa Indonesia kurang lebihnya seperti itu maksudnya. Nah ini memang cukup buruk cukup buruk. yang pertama kenapa memang cukup buruk. Tentang Torikohnya Habib Lutfi memanfaatkan posisinya di Jatman. Ini jelas ada pengiringan ke arah situ. Kita semua tahu ketua jamiah Torikoh Al-Muqtabaroh An-Nahdiyah itu ketuanya kan beliau. Dan seakan ada upaya menjadikan Torikoh Alawiyah atau Torikoh Wa'alawi yang sanatnya unik. Abu Madian adalah Syariri menjadi Torikoh Alawiyah dinisbatkan pada para Alawiyin Duryah Nabi. Jika ini berhasil Habib Lutfi akan mengeliminir semua Torikoh yang secara faktuil tidak bisa disatukan Kodiriyah dengan Kodiriyah Wanak Syabandiyah dengan Sadiriah semua memang memiliki ranah suluk dan adabiyah yang berbeda meski semuanya dibawah oleh Duriyah Nabi atau Alawiyin. Yang kedua klaim Ba'alawi sebagai ulama awal guna mengeliminir wali Songo yang hingga kini Habib Lutfi ngotot sebagai Azmat Khan dan tidak mau peduli dengan kenyataan bahwa mereka adalah turunan Musa Al-Karim. Catatannya yang pertama Syariri juga bersanat ke Abdul Kodir. Namun Fakih Mukodam dinyatakan puncak kewalian Syekh Abdul Kodir adalah awal kewalian Fakih Mukodam. Kok yuk mesti mari jaluk terus nundung. Nah ini kan ini bisa dicatatkan. Aduh berat-berat. Yang kedua jika framing mereka Alawiyah adalah nisbat pada Saidina Ali bin Abi Talib maka mereka menjadi pemegang sangat tertinggi yang semula ke Abdul Kodir nyampluk menek pinter mereka itu pinter Syekh Abdul Kodir itu kan di atasnya ada Saidina Ali Sohabat yang kedua yang ketiga jika jika Alawiyah diterima nisbatnya kepada Ali maka Wali Songo pengislam Nusantara generasi awal termasuk Alawiyah namun keturannya dari Asmat Kon kata Beb Lutfi jadi harus ke RA dan RA akan dinyatakan mungkote pada Asmat Kon nyepak meneh kan seperti itu itulah hasil analisa kami tentang statement pernyataan Habib Lutfi Bilyah tentang korekoh korekoh intisyar intisyar korekoh alamiya terima kasih tetap NKRI harga mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih